Pemirsa, meski acara berlangsung malam hari, namun antusias warga Kota Kediri untuk memberi dukungan kepada 10 pasang finalis Panci Galuh Kota Kediri semakin bertambah. Dalam grand final ini terdapat beberapa tahap yang dilakukan. Dimulai dari tahap pertama adalah diberikannya kesempatan bagi para finalis untuk menjawab pertanyaan yang diberikan untuk kemudian juri memutuskan siapa yang berhak menjadi top 5 finalis. Menteri Pariwisata sedang mencanangkan strategi wisata nomadik. Bagaimana menurut Anda tentang pencanangan strategi tersebut terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia? Silahkan dimulai terlebih dahulu finalis Panci 01. Terima kasih, selamat malam. Saya finalis Panci 01. Menurut saya wisata nomadik itu bisa suatu wisata lokal yang bersifat kemasyarakatan, jadi dikembangkan oleh masyarakat dan bisa menambah suatu nilai kebudayaan pada suatu masyarakat dan serta menambah nilai pemasukan berupa kas keuangan pada masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Panci 03. Domestik adalah program dari Menteri Pariwisata Bapak Arief Yahya di mana beliau menginginkan pengeksposan atau penelusuran pada destinasi wisata terpencil pada daerah-daerah Indonesia di mana beliau ingin membangun destinasi wisata tersebut dari segi perhotelan dan juga bandara di mana menjadi pusat transportasi pada daerah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya finalis Panci 05. Menurut saya, pariwisata nomadik adalah salah satu gagasan dari Bapak Menteri Arief Yahya yang di mana beliau menggagaskan tentang meningkatkannya destinasi wisata yang ada di pelosok negeri ini. Oleh karena itu, kami sebagai duta pariwisata Kota Kediri juga mendukung atas gagasan Bapak Arief Yahya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya finalis Panci 07. Saya sangat setuju dengan pendapat Panci-Panci di samping saya. Tapi perlu diketahui bahwa pariwisata nomadik adalah gagasan untuk memperkenalkan pariwisata yang terpencil dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami, saya finalis Panci 09. Menurut saya, pariwisata nomadik adalah program yang direncanakan oleh Menteri Pariwisata di mana program tersebut bertujuan untuk mengembangkan wisata di pelosok. Dengan demikian, kita sebagai generasi muda harus mendukung program tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya finalis Panci nomor 11. Perlu kita ketahui, Indonesia memiliki adalah salah satu negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara di mana memiliki pulau-pulau terpencil di sekitarnya. Bapak Menteri Pariwisata mencanangkan program Nomadic Tourism di mana Bapak Menteri Pariwisata ingin mengembangkan, melestarikan, dan mengenalkan pulau-pulau terpencil dengan destinasi wisata terbaik yang ada di Indonesia dengan membangun sarana pariwisata penunjang seperti pembangunan hotel, bunga lau, dan villa. Dan tidak lupa membangun sarana transportasi pendukung seperti ship plan atau pesawat yang bisa menderah di air karena untuk memajukan destinasi wisata di pulau terpencil. Jadi kita harus mensukseskan program Menteri Pariwisata Bapak Arief Yahya tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya saya Panci nomor 13. Menurut saya wisata domestik adalah wisata yang temporer entah itu aksesnya ataupun amistisnya. Dan wisata domestik adalah wisata yang mudah dan murah. Dan wisata domestik adalah wisata yang bisa menjangkau ke pelosok-pelosok penjuru negeri. Dan wisata domestik adalah wisata yang mempunyai wisata yang atraktif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya finalis 15. Saya setuju dengan jawaban Panci 11 yang mengatakan bahwa nomadic tourism adalah sebuah gagasan atau can... Gagasan dari Menteri Pariwisata Arief Yahya yang mengatakan bahwa pembangunan di daerah terpencil di mana pada daerah-daerah tersebut akan dibangun suatu daerah wisata. Kita ketahui negara Indonesia adalah negara kepulauan di mana untuk akses transportasi perlu ditingkatkan. Jadi pemerintah melalui dinas pariwisata terus berupaya untuk mengembangkan nomadic tourism agar sarana dan perasarannya dari pariwisata tersebut bisa berkembang otomatis pariwisatanya juga akan berkembang. Sekian, terima kasih. Selamat malam, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Panci nomor 17. Menurut saya, nomadic tourism merupakan sebuah gagasan dan terobosan terbaru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memperdayakan desa dan desa-desa terpencil untuk diperdayakan sumber dayanya untuk pariwisata. Hal tersebut didukung pula oleh sarana dan perasarana untuk menunjang keberlangsungan hal tersebut. Mari bersama kita tingkatkan daya dukung desa, daya dukung desa terpencil agar tercipta pariwisata yang berbudaya dan berwisata sejarah. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih atas pertanyaannya. Saya, finalis nomor 19. Menurut saya, nomadic tourism merupakan gagasan dari Bapak Kementerian Pariwisata Indonesia, yaitu Bapak Arief Yahya, yang mencanangkan jika program tersebut, pariwisatanya itu harus dikenalkan di pelosok-pelosok daerah yang terpencil. Diketahui pula, Indonesia terkenal dengan negara kepulauan yang terbesar. Jadi, jika pulau-pulau belum terjamah, bagaimana kalau kita bisa mengetahui pariwisata dan potensi yang ada di pulau-pulau tersebut, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya, mari kita sukseskan nomadic tourism. Terima kasih. Baik, luar biasa. Sekali lagi, boleh give applause untuk finalis Panji yang sudah melewati discussion question yang mengenai strategi wisata nomadic. The good answer, Abi, kita beralih ke finalis Galuh. Dan berikutnya, saya akan mengajukan satu faktor, juga pertanyaan kepada finalis Galuh 2018. Are you ready? Oke, saat ini digitalisasi sudah menjadi denyut nadi pada setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Sebagai seorang duta wisata, apa pendapat Anda terhadap dampak digitalisasi pada sektor pariwisata? Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya finalis Galuh 20. Menurut saya, dampak dari digitalisasi itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika diri kita sendiri membentengi itu semua dengan pendidikan dan rasa nasionalisme yang tinggi, maka saya yakin kita tidak akan masuk dalam semua keburukan yang dilakukan oleh para remaja. Namun, jika kita selalu memberikan penyuluhan kepada para remaja, saya yakin remaja Indonesia akan selalu jadi remaja yang kreatif, inovatif, dan berbudaya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya finalis Galuh nomor 18. Menurut saya, digitalisasi merupakan program yang sangat akurat jika dilakukan untuk mempromosikan pariwisata, di mana kaulah muda sangat tertarik untuk melihat media-media yang terekspos, seperti pariwisata yang direncanakan di Instagram, Youtube, atau misalkan vlog yang dibuat. Dan saya yakin kaulah muda akan sangat tertarik untuk mengunjungi atau mempromosikan pariwisata tersebut. Serta kita semua bisa menjadikan program tersebut sebagai program unggulan untuk menciptakan kota kediri sebagai kota dengan tujuan daerah budaya taing internasional. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa di seluruh penjuru dunia menggunakan media digitalisasi, baik itu social media maupun television. Dampak dari perkembangan digitalisasi di era ini ada sangat berdampak pada berbagai aspek, salah satunya adalah pariwisata. Di Indonesia kita dapat menggunakan media digitalisasi untuk memperkenalkan dan juga mempromosikan aspek pariwisata di Indonesia kepada masyarakat domestik maupun mancanegara. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya finalis Galu 14. Dampak positif pariwisata terhadap sosial media sangatlah banyak sekali. Di mana kita bisa mengekspos apa yang kita miliki ke sosial media. Contohnya, kita bisa mengekspos talenta kita, kita bisa mengembangkan pariwisata dan budaya, dalam bentuk video yang kita post di Youtube. Terima kasih. Terima kasih. We can easily to find a food blogger or so many kind of program in TV channel and also you can upload about your culinary favorite in Indonesia. Support our wonderful Indonesia. Baik, terima kasih. Saya finalis Galu nomor 10. Menurut saya, digitalisasi pada sektor pariwisata memberikan dampak positif dan sebagai duta wisata kota kediri, Sudah sepantasnya kita mempromosikan, memajukan, mengembangkan daya tarik wisata melalui media digital. Seperti radio, televisi, ataupun media sosial seperti Instagram dan Youtube. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya finalis Galu 08. Di era globalisasi, digital merupakan salah satu faktor penting untuk mengembangkan, melestarikan segala aspek unsur. Termasuk unsur pariwisata. Seperti yang tengah dicangkan oleh Bapak Menteri Pariwisata tentang digital tourism. Yang menargetkan 20 juta wisatawan baik negara maupun mancanegara. Jadi, kita sebagai pemuda aktif harus mendukung program pemerintah. Ada yang sudah kita lakukan, tapi masih ada yang perlu kita kerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya Galu 06. Menurut saya, digitalisasi saat ini kita dapat menciptakan dan memberikan promosi. Sektor pariwisata yang dulunya belum dikenal dan belum dikunjungi oleh para wisatawan, kini sudah mulai dikunjungi dan dapat dieksplor melalui media masa dan aksi nyata kepada masyarakat setempat. Yang dulunya masyarakat hanya membagi pengalaman dan sekedar bercerita saja, namun saat ini masyarakat dapat menginspirasi duta wisata atau pariwisata agar beliau bisa tertarik atau bisa mengunjungi destinasi wisata dan ikut bertraveling dalam duta destinasi wisata tersebut. Kenali, kunjungi pariwisata Kota Kediri, visit Kediri City. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, saya finalis Galuh 04. Digital tourism menurut saya ialah bagaimana cara pemerintah mempromosikan pariwisatanya melalui media digital. Salah satu contohnya ialah pemerintah sering menggencarkan mempromosikan pariwisata melalui media TV. Selain itu, lapisan masyarakat pula mempromosikan pariwisata melalui media jejaring sosial, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Dapat saya simpulkan bahwa digitalisasi turisme merupakan hal yang sangat positif. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Stefanie Berliana, finalis Galuh No. 2. Saya setuju dengan Galuh Moya, tapi saya mempunyai lebih banyak pendapatan. Sekarang, kita hidup di era digital. Sebagai ambasador turisme, kita harus menggunakan era ini untuk mempromosikan tempat turisme kita dengan menggunakan smartphone atau telepon. dan kita bisa menggunakan ini dengan media sosial untuk menggunakan tempat turisme kita supaya orang bisa menggunakan tempat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. nantinya dengan lima besar Panji Galuh 2018. Betul sekali. Kami bersilakan di Bancuri untuk lapas sejenak untuk menentukan siapa yang masuk dalam The Big Five. Kira-kira siapa Abi ya? Baik. Betul sekali dan sekali lagi saya ingin tepuk tangan yang paling meriah untuk ke-10 pasang finalis Panji Galuh Kota Kediri 2018.